Bantuan kuota internet gratis bagi 1,3 juta siswa SMA dan SMK disambut baik oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur. Bantuan kuota internet gratis ini tentu saja meringankan beban siswa yang mengeluh tingginya kebutuhan internet selama masa pembelajaran jarak jauh. Dengan bantuan kuota internet gratis ini diharapkan siswa bisa lebih fokus belajar. Wahid Wahyudi, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur mengatakan bantuan kuota internet gratis ini tidak hanya untuk siswa tapi juga untuk guru. Nantinya siswa dan guru sama-sama mendapatkan kuota internet yang sama, siswa dan guru masing-masing mendapatkan 10GB dan bisa menambah 11GB hanya dengan menambah 5.000 rupiah. Jawa Timur sebagai tempat launching terhadap kartu perdana yang disebut dengan kartu merdeka belajar yang akan diberikan secara gratis kepada siswa dan guru SMA dan SMK di Jawa Timur. Sudah menyiapkan 1,3 juta kartu dan data yang diminta dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah data siswa SMA dan SMK yang akan diberikan. Dan itu sudah kita berikan dan hari-hari ini bagi kartu itu kepada sekolah-sekolah di Jawa Timur dan targetnya 1,3 juta kartu itu akan selesai dibagi paling lambat tanggal 7 September 2020. Wahid Wahyudi menambahkan bila Gubernur Jawa Timur, Kofi Faindar Parawansa juga mengusulkan agar bantuan kuota internet juga diberikan kepada siswa madrasa aliyah baik negeri maupun swasta. Saat ini, Kanwil Kementerian Agama sedang menyiapkan data siswa yang mendapatkan bantuan kuota internet gratis ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.